Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang jangan lupa tombol subscribe nya kembali lagi bersama kami di channel Zaki Kamil kali ini saya akan memberikan tip bagaimana menjaga keamanan akun telegram kita supaya tidak mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebelumnya sudah saya pernah berikan tutorial tutorial lain kali ini yang akan saya berikan adalah bagaimana cara memberikan verifikasi dua langkah pada akun telegram milik kita sebenarnya verifikasi dua langkah ini adalah hal baru tapi banyak orang yang belum tahu bagaimana cara mengaktifkan verifikasi dua langkah apakah itu akun email atau media sosial tentunya mudah untuk dihack atau mudah untuk diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab walaupun sebenarnya bukan milik kita sendiri yang dihack mungkin pernah mendengar bahwa akun teman kita dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga akunnya itu disalahgunakan entah dengan cara melakukan penipuan atau misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab lainnya yang mengakibatkan dapat merugikan teman kita sendiri nah dari itu mari kita tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam meminik akun-akun yang kita miliki di dunia internet terutama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentunya adalah akun telegram nah persoalan tentang masalah hacker terus pembobolan akun ini jangan dianggap enteng selain akun anda dapat digunakan untuk penipuan seperti mengirim permintaan bantuan keuangan atau misalnya permintaan pulsa pokoknya pembajak yang menguasai akun anda dapat memanfaatkannya sebagai jalan masuk akses salah satunya misalnya internet banking atau misalnya data-data perbankan lainnya nah dengan hadirnya verifikasi dua langkah ini selain password untuk login yang dikirimkan melalui nomor HP kita juga diperlukan langkah kedua biasanya berupa kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel kita atau dapat pula berupa semacam security key pada aplikasi yang terinsal di smartphone kita nah pada verifikasi dua langkah ini sangat ampuh untuk mencegah atau lebih tepatnya dapat meminimalisir potensi peretasan akun telegram yang kita miliki sebenarnya sih ini bukan hanya akun telegram tapi bisa saja akun email atau akun media sosial seperti Facebook Twitter akun email gmail yahoo dan juga pesan instan seperti WhatsApp telegram ini semua sudah ada verifikasi dua langkahnya yang bisa juga dinamakan dengan two step verification nah fungsinya apa two step verification ini atau verifikasi dua langkah ini kalau misalnya ada seorang yang minta kode telegram kita misalnya kita contohkan pada telegram minta kode telegram kita lalu secara tidak sengaja kita ngasih nah otomatis kalau misalnya two step verification ini kita aktifkan tentunya walaupun si pembobol sudah memiliki kode telegram yang sudah masuk di hp kita tentunya dia tidak bakal gampang langsung masuk atau menguasai akun telegram kita karena apa untuk langkah keduanya password keduanya belum kita ketahui jadi dia tidak tahu karena yang tahu itu adalah kita sendiri itu adalah fungsi kenapa penting untuk memberikan verifikasi dua langkah pada akun-akun yang kita miliki walaupun bukan hanya akun telegram tapi akun-akun lainnya juga penting untuk diberikan verifikasi dua langkah nah langsung saja saya akan berikan cara bagaimana memverifikasi akun dua langkah atau two step verification untuk lebih menjaga keamanan akun kita terutama telegram karena hadirnya two step verification ini adalah untuk meminimalisir pembobolan yang saat ini marak karena yang marak dibobol atau di hack saat ini adalah akun telegram kenapa karena akun telegram itu biasanya satu bisa jadi itu adalah sebagai transaksi pulsa jadi otomatis banyak saldo yang kedua mungkin bisa dilakukan trading atau lainnya sehingga yang marak dilakukan pembobolan selain Facebook itu adalah akun telegram langsung saja go kita masuk pada telegram nah ini telegram setelah itu kita masuk pada setting nah disini ada beberapa menu-menu setting untuk melakukan verifikasi dua langkah kita masuk pada privasi dan security ini nah pada security ini adalah ada tiga macam yang pertama adalah passcode log yang kedua two step verification dan yang ketiga adalah active session nah kita bahas dari bawah active session ini adalah untuk mengetahui yang mana saja sih yang aktif menggunakan nomor HP kita telegramnya nah disini banyak karena saya tidak hanya login di satu akun melalui HP tapi juga melalui aplikasi desktop laptop maupun komputer dan lainnya sehingga banyak di sisi sisi aktifnya nah kembali pada two step verification nah ini adalah cara bagaimana kita memberikan verifikasi dua langkah untuk keamanan telegram kita karena yang saya sudah dilakukan verifikasi saya coba lepas dulu verifikasinya nah kita mulai coba lakukan two step verification nah yang pertama adalah langsung set additional password nah kita berikan password dengan kombinasi angka dan huruf yang unik yang tentunya tidak mudah ditebak oleh si pembobol saya coba kita terus please di enter tuliskan lagi password yang sudah ditulis di awal nah password hint ini adalah sebenarnya diisi tidak apa-apa tidak diisi juga tidak apa-apa karena ini cuma sebagai pengingat misalnya misalnya kita lupa password yang kita tulis apa ini hanya sebagai pengingat hanya sebagai simbol saja misalnya yang password yang kita tulis tanggal lahir kan yang ditulis tanggal jadi disini kita tinggal ingat tanggal lahir jadi otomatis ini akan muncul di awal kalau misalnya kita lupa apa passwordnya setelah baca tanggal lahir oh iya ternyata passwordnya tanggal lahir ini misalnya saya kasih ke ber nah terus yang terakhir adalah untuk verifikasi email apa sih fungsinya verifikasi gmail ini adalah untuk atau manakala kita lupa password jadi misalnya kode telegramnya dapat ternyata passwordnya lupa jadi kita sendiri tidak mungkin bisa masuk nah dengan menggunakan verifikasi gmail tentunya password yang lupa tersebut bisa di reset melalui gmail kita coba isikan nah please check your email kita coba cek di gmail verifikasinya masuk telegram 2 step verification lalu kita verifikasi dengan cara mengklik alamat yang sudah masuk di email kita nah sukses coba coba lagi ke telegram oh maaf nah kalau sudah ada muncul kayak gini ada bacaan jeng password term password of jeng recover email berarti 2 step verifikasi atau verifikasi 2 langkah yang kita berikan sukses berikan sukses nah sudah selesai jadi kalau misalnya ada orang yang ingin masuk di telegram kita otomatis dia akan meminta selain meminta kode telegram yang masuk di nomor hp tentunya juga meminta password yang kita tuliskan tadi nah ini adalah kunci bagaimana meminimalisir maraknya pembobolan akun telegram yang saat ini nah sekian ini dari saya terima kasih jangan lupa subscribe channel saya